Wanita Iblis Jeli 17 Tiba-tiba dari belakang kedua orang tinggi besar itu terdengar suara orang melengking, Sudahlah, jangan bertempur, berhentilah. Kedua orang tinggi besar itu menurut perintah. Mereka menarik tongkat dan tegak berdiri di samping. Seorang nona baju biru yang mem bawa senjata aneh maca M. Tanduk Rusa, muncul di hadapan kedua orang tinggi besar. Dengan wajah berseritawa, berserulah nona itu, pada ritua dan kautok gankui, setan mati satu yakni Xiaoye Aucu, dengarlah aku hendak bicara. Apa maksudmu tegur Xiaoye Aucu? Lembah ini sempit sekali. Jika tak biasa bertempur di sini, tentu tak dapat mengembangkan kepandainya. Diaem-diam Xiaoye Aucu membenarkan kata-kata nona itu. Namun dia menyahut dingin, apakah maksud nona? Jawab nona baju biru itu, meskipun cuan berdua sakti, tetapi suka rasanya untuk melintasi hadangan-hadangan dalam lembah ini. Hektometer, hendaknya nona jangan bicara berputar-putar, dengus Xiaoye Aucu, harap lekas katakan apa maksud nona. Nona baju biru itu tertawa, jika cuan berdua hendak melintasi jalanan ini, harap mundur dan kembali ke tempat semula dulu. Setelah kami bertiga menyeberang keluar, barulah tuan berdua masuk ke dalam lembah. Ah, kiranya berputar-putar sampai sekian lama, nona itu hanya menghendaki kedua tokoh itu mundur keluar lembah. Xiaoye Aucu tertawa hambar, ah, lebih baik nona saja yang mundur kembali dan kami yang melintasi lebih dulu. On Mi Tohut tiba-tiba Taihang berseru, Hucu ampunilah murid hendak mim buka pantangan mim bunuh. Dengan kerahkan tenaga lukang, ia melangkah ke muka. Tongkatnya tiba-tiba bergerak dalam jurus Titu Iliong, luruk menjolok naga kuning, menusuk ke arah salah seorang lelaki tinggi yang berdiri menyambar karang gunung sebelah kiri. Orang tinggi besar itu cepat-cepat gerakan tongkat gok songpangnya untuk menghantai mongkat orang. Taihang adalah ketua Xiaolim Esi. Dia sebenarnya memiliki kepandayan sakti dan luwakang yang tinggi. Tetapi sebagai seorang paderi yang saleh, ia selalu bermurah hati dan menjunjung perikem manusia. Tetapi saat itu karena mencemaskan keselamatan Subotun, maka ia bertindak keras. Tering, tangkisan orang tinggi besar itu tak mampu menghalang tongkat Taihang. Ujung tongkat ketua Xiaolim Esi tetap langsung menusuk lambung si tinggi besar. Huak, mulutnya muntah darah dan orangnya terpental beberapa meter di belakang si nona baju biru. Seumur hidup jarang Taihang turun tangan seganas itu. Bahwa sekali gerak ia membinasakan jiwa si tinggi besar, paderi Xiaolim Si itu terkesiap sendiri dan buru-buru mengucap Pomi Tohut. Serunya, jika kalian berdua tetap tak mau menyingkir, jangan salahkan Loni berlaku ganas. Ucapan itu ditutup dengan tusukan ujung tongkat kepada si tinggi besar yang berada di sebelah kanan. Hanya saja, kali ini ia cuma gunakan separoh tenaganya. Lembah ini memang sempit tetapi tak ada barisan terpendam. Jika kita tak kembali, kawan-kawan tentu akan menyusul kemari. Lebih baik kita berdua masuk, kata Xiaoye Aucu. Setelah merenung sejenak, Taihang pun menyetujui. Begitulah kedua tokoh itu segera melintasi pintu batu. Tiba di ujung padang rumput, mereka berhadapan dengan sebuah pintu batu lagi. Pada pintu batu itu tertulis tiga huruf besar, sengsubun atau pintu mati hidup. Sinona baju putih Bwe Hang Suat tegak berdiri di ambang pintu dengan mimiluk senjata Gyokji. Xiaoye Aucu hendak menyelidiki keadaan tempat itu melalui Bwe Hang Suat. Tetapi wajah Nona baju putih itu sedingin wajah sebuah patung. Taihang Mi mandang ke dalam pintu. Tampak di dalamnya penuh dengan bangunan gedung, merupakan sebuah dunia tersendiri. Diam-diam Taihang menimang, ah, jangan-jangan tempat ini terdapat barisan pendam. Hanya saja Bwe Hang Suat tak leluasa untuk Mi beri isyarat. Taihang yang cerdik segera mengambil sikap seperti tak kenal Nona itu. Sambil Mi lintangkan tongkatnya, ia mim bentak keras, harap Nona suka menyisih ia menutup kata-katanya dengan gerak jurus Ngo Tiang Bitsan, tongkat dihantamkan ke kepala si Nona. Bwe Hang Suat berkisar diri dan menyisih ke samping kiri sampai teiga langkah kemudian berseru dingin, silahkan masuk. Om Mi Tohut seru Taihang Seraya Mi langkah masuk. Seruan Om Mi Tohut itu dilambari dengan tenaga luekang yang membuat telinga peka. Siowye Aucu pun mengimbangi dengan bersuit nyaring lalu ikut masuk. Di dalam pintu senin sibun itu ternyata sebuah pemandangan lain. Barisan manusia-manusia aneh yang wajah dan dandanannya menyerupai setan, tegak berjajar-jajar di kedua samping jalan. Masing-masing Min cekal senjata. Tetapi manusia-manusia itu tak mengacuhkan kedatangan Taihang dan Siowye Aucu. Dengan keliarkan metu dalam sekejap saja Siowye Aucu sudah dapat mengetahui jumlah barisan manusia-manusia aneh itu tak kurang dari empat puluhan. Diaem-diam ia terkejut, pikirnya, jika mereka sakti semua dan kita hanya dua orang tentu sukar untuk menghadapi mereka. Taihang tenang-tenang saja. Ia tak menghiraukan barisan orang-orang aneh itu. Ia terus melangkah maju dan barulah berhenti ketika ia terhalang oleh sebuah ruang besar. Di samping ruang itu berjajar ke delapan gadis baju putih. Masing-masing menceka el sebatang biancu atau golok tipis. Pintu ruang besar itu terkancing rapat. Di atasnya terdapat delapan buah tulisan. Barang siapa masuk selangkah saja, tentu bakal hancur binasa. Sejenak Mi mandang ke delapan gadis baju putih itu, berserulah Taihang, apakah pemimpin kalian berada dalam ruang ini? Kedelapan gadis itu tertawa. Serempak mereka mundur tiga langkah dan Mi beri jalan. Dan pintu bercat hitam itu pun tiba-tiba mengatup sendiri tetapi sebelum menutup rapat, kembali berhenti. Lubang celah di tengah kedua daun pintu hanya cukup untuk dilalui seorang. Mi mandang ke dalam, Taihang Mi lihat sebuah ruang yang gelap gulita. Diam-diam ia-mia heran dan tak mengerti apakah yang direncanakan wanita siluman itu. Tengah ia merenung, tiba-tiba dari dalam ruang terdengar suara orang bernada lembut sekali, pada ritua, mengapa kau ragu-ragu tidak masuk? Apakah kau takut? Diam-diam Taihang menimang. Jika ia tak berani Mi masuki ruang itu tentu akan ditertawakan orang dan nama Siao Lim si pasti akan jatuh. Maka setelah menetapkan keputusan segera ia Mi langkah maju. Tiba-tiba Siao Ye Aucu loncat mendahuluinya. Melihat jago butong P itu sudah menerobos masuk, maka kedelapan gadis baju putih itu pun tertawa Tawami mandang kepada Taihang. Sudah tentu Taihang marah. Ia duga kawanan gadis itu tentu menertawakan dirinya yang tak berani masuk. Siao Heng, jangan masuk seorang diri. Tunggulah Loni setelah mengerahkan tenaga dalam segera ia ayunkan tongkatnya menghantar M daun pintu. Boom! Terdengar ledakan keras tetapi daun pintu bercat hitam itu tetap tidak bergeming. Kiranya daun pintu itu terbuat daripada besi baja yang kokoh sekali. Tai Su, lekas menjemput sekalian kawan-kawan kita. Kekuatan kita tipis sekali, dikuatirkan tak dapat mengatasi keadaan seru Siao Ye Aucu dari Dala M. Dia M-dia M-taihang mi benarkan ucapan jago tua butong P itu. Jika pintu besi itu dapat bergerak mi buka sendiri, pentulah juga dapat menutup sendiri. Sekalipun di dalam ruang tiada terdapat barisan musuh, tetapi dengan ditutup dalam pintu baja sekuat itu, tentu keduanya tak mungkin dapat keluar lagi. Lebih baik ia mengundang rombongannya untuk beramai-ramai menggempur pintu itu. Sio Heng, harap lekas keluar. Pada saat dan tempat ini, bukanlah waktunya untuk unjuk kegagahan seru Tai Heng kepada Siao Ye Aucu. Terdengar suara orang tertawa mengikik tetapi suara Siao Ye Aucu tak terdengar sama sekali. Beberapa saat kemudian, suara tertawa itu pun berhenti dan ruang pun kembali sunyi. Kembali ke delapan gadis baju putih itu mi mandang Tai Heng seraya tersenyum mewah. Ketua Siao Lim SI terkesiap, serunya dingin, jika kalian menggunakan siasat iblis, terpaksa Loni bertindak. Mendengar itu sekonyong-konyong ke delapan gadis itu bergerak-gerak menari. Lemah G mulai tubuhnya menyertai gerak tariannya yang indah, benar-benar sangat menarik. Karena sejak kecil tak pernah bergaul dengan kaum wanita dan tak pernah melihat tarian yang seindah itu berdebar-debarlah hati Tai Heng Sian Su. Tetapi dia seorang pader yang tinggi kebatinannya. Buru-buru ia tenangkan kegoncangan hati dan dengan mim bentak keras segera gunakan jurus Lat Sok Engkogak, ia menyerang kawanan gadis itu. Kedelapan gadis itu terkejut dan cepat-cepat mundur ke samping. Tetapi setelah dapat menghindari tongkat Tai Heng, mereka pun maju menyerang dengan Bian Tu. Tai Heng mendengus. Tongkat dibolang-balingkan ke kanan dan ke kiri. Dalam sekejap saja ia telah lancarkan dua belas jurus serangan. Kedelapan gadis itu terpaksa harus mundur. Tiba-tiba terdengar salah seorang dari mereka tertawa mengikik. Sekali tangan kiri bergerak maka terlepaskan pakaiannya putih. Saat itu ia hanya mengenakan celana dalam warna merah. Ketujuh kawannya pun mengikuti juga. Mereka lepaskan baju dan teinggal memakai celana dalam warna merah. Tai Heng tertegun. Dia em-dia em-ia memakai kawanan gadis yang tak punya malu itu. Tetapi karena ia betrayal gerakan tongkatnya pun agak kendor. Empat gadis itu menerjang maju seraya membaurkan hawa harum. Keempat golok tipis mereka berhamburan menyerang jalan darah berbahaya di tubuh Tai Heng. Tai Heng agak terkejut. Buru-buru ia pusatkan semangatnya dan sapukan tongkatnya. Keempat gadis yang menyerang itu pun terpaksa mundur lagi. Kini kawanan gadis setengah telanjang itu berputar-putar menarikan Bian Sonia untuk menyerang. Bermula Tai Heng tak merasakan apa-apa, tetapi selang belasan jurus kemudian tiba-tiba ia rasakan sesuatu yang tidak wajar. Dalam pandangannya ke-8 gadis itu benar-benar menarik. Selain memiliki tarian golok yang merupakan jurus-jurus serangan yang berbahaya, pun gerakan tubuh mereka sangat indah sekali. Perlahan-lahan tongkat ketua si Yau Lim si itu pun makin kendor gerakannya. Memang hebat sekali ke-8 gadis itu. Selain memiliki wajah yang cantik jelita, pun gerak tarian bersama yang indah gemulai itu selalu diiringi dengan senyum yang menawan. Seorang pada risaleh seperti Tai Heng Siansu, hampir saja tergoncang perasaannya. Untung dalam saat-saat yang berbahaya itu, Tai Heng dapat tersadar. Buru-buru ia berseru omitohut. Sambil pejamkan kedua matu ia mainkan tongkat dalam ilmu capik lohonci yang hoat yang sakti. Ilmu permainan tongkat itu merupakan ilmu istimewa dari partai si Yau Lim si. Dimainkan oleh seorang tokoh semacam Tai Heng Siansu, ilmu yang benar-benar sedasyat gunung rubuh. Ketua si Yau Lim si itu tetap pejamkan kedua matanya sehingga pemusatan pikirannya lebih penuh. Pikiran terpusatkan, gerakan tongkatnya pun makin dasyat. Kedelapan gadis setengah telanjang itu tertawa mengejek karena melihat tingkah laku paderi si Yau Lim si itu. Masakan orang bertempur dengan Matum Raem? Ah, dalam sepuluh jurus saja paderi itu tentu sudah dapat diringkus. Demikian pikiran mereka. Tetapi apa yang mereka hadapi saat itu, benar-benar mengejutkan. Tubuh ketua si Yau Lim si itu seolah-olah tertutup oleh bayangan tongkat. Sedikit pun teada lubang kelemahannya. Di samping itu, pun tongkat si paderi makin lama malah semakin menyerang genjar sekali. Kedelapan gadis bersenjata Bian Chu itu, dipaksa harus mundur dalam lingkaran setombak jauhnya. Mereka tak mampu mengisar maju walaupun hanya sejari. Setelah dua puluh jurus lamanya, Tai Hang merasa pikirannya sudah tenang. Tiba-tiba ia membuka matu dan dengan mengembor kerasia jurusin Leong Tiaw Siu atau naga sakti terpenggal kepalanya, ia hantam golok seorang gadis hingga terpental ke udara. Golok Bian Chu memang tipis dan tajam luar biasa. Tetapi karena tongkat Sian Chi yang itu terbuat dari baja murni dan berat sekali, golok Bian Chu tak mampu Mima pasnya malah terpental jatuh. Setelah Mim peroleh hasil, semangat Tai Hang semakin menyala. Ia balikan tongkat dengan jurus Cucuan Im Yang, Mim mutar balik Im dan Yang, dan dapat menghantam lepas golok dari gadis yang berkedudukan di sebelah tenggara. Dan Mim lung curia lancarkan tiga kali serangan tongkat. Seketika kepungan kedelapan gadis itu menjadi kacau balau. Asal Tai Hang lanjutkan lagi serangannya, kedelapan gadis itu tentu terluka. Tiba-tiba dari dalam ruang besar yang gelap terdengar lengkingan nyaring, kalian bukan tandingan pada ritua itu. Lekas mundur. Kedelapan gadis itu pun mundur. Kembali suara dari dalam ruang gelap itu melengking lagi, dapat Mim menangkan dengan beberapa pelayanku, masih belum termasuk sakti. Siaulim Si adalah partai termasyur dan dianggap sebagai pemimpin dunia persilatan. Jika berani, masuklah ke ruang HWL Untian ini. Tanda petik. Tai Hang sejenak berpaling ke belakang. TMP AKBWE Hang Swat masih tegak mimiluk senjatanya Giyokci. Sedangkan rombongan orang gagah di luar lembah tadi masih belum tampak muncul. Diayam-diayam ketua Siaulim Si resah. Lembah sempit itu hanya cukup dilalui dua orang. Jika orang benggak menugaskan jago-jagonya yang sakti untuk menjaga mulut lembah itu, tentu sukar bagi rombongan orang gagah untuk menerobos masuk. Dan mengapa Siaulim Si yang dipandang sebagai tokoh Dewa Pedang, begitu masuk ke dalam ruang HWL Untian Lantas tak kedengaran suaranya lagi? Demikian pertanyaan-pertanyaan yang mencengka M dalam benak Tai Hang saat itu. Padri tua, apakah kau takut kembali orang di dalam ruang gelap itu Mi Lengking dengan tertawa mengejek? Tai Hang benar-benar gelisah. Tidak masuk, kuatir akan ditertawakan. Berarti pula nama Siaulim Si akan jatuh. Namun masuk, ia kuatir masih akan Mi masang perangkap yang ganas. Ketua Siaulim Si itu ragu-ragu tak dapat segera mengambil keputusan. Kembali suara Lengking tertawa dari ruang itu terdengar pula, Padri tua, jika takut janganlah masuk. Segeralah berlutut di depan pintu dan Mi beri hormat Tiga kali kepadaku. Ho, kau anggap Loni ini orang apa? Teriak Tai Hang dengan gusar, sekalipun ruang HWL Untian ini merupakan gunung golok hutan pedang, Loni tetap akan masuk juga. Dengan lintang kantong kat Sian Chiang, Padri Siaulim Si itu segera melangkah masuk. Boom, begitu masuk, pintu besip pun segera mengatup rapat ruang gelap gulita sekali sehingga tak dapat ia melihat jari tangannya sendiri. Tai Hang kerahkan lewekang untuk Mi lindungi diri lalu Mi mandang ke sekeliling. Berkat lewekangnya yang tinggi, penglihatannya pun tajam sekali. Cepat ia segera dapat melihat keadaan ruang itu. Pada dinding sebelah muka, terdapat sebuah ranjang dari batu pualam hijau. Di atas ranjang itu duduk bersilah seorang wanita berpakaian pertapa, tetapi wajahnya diselubungi kain. Kerudung warna hitam. Siawe Aucu dan Subotun tak nampak berada di ruang situ. Entah di mana mereka. Pada keempat ujung teyang, ditaruh sebuah pot bunga yang menyiarkan bau harum, kecuali pot bunga, ranjang pualam dan wanita berkerudung, lain-lain benda tak terdapat dalam ruangan itu. Diam-diam Tai Hang heran, pikirnya, menilik sikapnya, wanita berkerudung itu bukan seperti orang yang habis bertempur. Tetapi mengapa Siawe Aucu tak kelihatan? Tai Hang Mi mandang ke sebelah muka lalu berseru, apakah Nona yang menjadi tuan rumah di sini? Wanita itu perlahan-lahan Mi nyingkap kain kerudung yang menutupi wajahnya. Seketika ruangan yang gelap gulita itu menjadi terang-benderang menyilaukan mata. Sebuah wajah yang cantik jelita menonjol gilang-gilang. Kiranya sinar terang itu berasal dari untayan permetu yang dilekatkan pada kain kepalanya. Di antara roncaan berpuluh-puluh permetu itu, paling depan sendiri adalah sebutir mustika sebesar buah kelengkeng. Sinarnya paling terang sendiri. Benar sahutnya dengan suara hening. Betapapun kuat Iman Tai Hang, namun taurung tergetar juga hatinya melihat kecantikan wajah wanita itu. Betul-betul ia kerahkan semangatnya untuk menguasai dirinya. Setelah ia bertanya pula, kemanakah orang yang masuk ke sini tadi? Jawab wanita itu dengan nada melengking genit, ruang HWL Untian merupakan ruang ap leburan nyawa. Begitu masuk, mana dapat keluar lagi? Kedua sahabatmu itu telah terbenam dalam lautan derita siksaan yang hebat. Setelah mereka sadar akan kesalahannya dan bersedia bernaung dalam benggak, barulah mereka dapat keluar dari laut penderitaan itu. Alam pelebur jiwa dari karma manusia adalah ajaran yang diturunkan oleh Buddha kepada manusia, agar kita manusia sadar akan kesalahan dan menuju ke jalan yang terang. Masakan kau layak mim bicarakan hal itu? Wanita cantik itu tertawa, ruang ini meskipun luas, tetapi tak ada alat perkakasnya apa-apa. Jika tak percaya, silahkan kau periksa di mana kedua sahabatmu itu. Memang justru hal itu yang mengherankan Tai Hong. Pikirnya, apakah Subotun juga masuk ke sini, itu masih belum jelas. Tetapi ternyata tadi Xiaoye Aucu terang masuk ke sini. Mengapa dia tak tampakah sama sekali? Namun Tai Hong adalah seorang pader yang cerdik sekali. Setelah merenung sejenak, tiba-tiba ia tersadar. Ia pun tertawa dingin, jika gak kucumi masang alat rahasia di tengah ruang ini dan menggerakkan pada saat orang sedang lengah. Tiba-tiba wanita berpakaian pertapa itu tertawa mi lengking. Sekali tangannya melontar, pakaiannya berhamburan ke samping dan tubuhnya tak mimakai selembar pakaian pun juga. Sejak kecil Tai Hong sudah masuk gereja. Tak pernah ia bergaul dengan kaum wanita. Menyaksikan pemandangan yang demikian menyelamkan itu serintak Tai Hong segera berseru, Omi Tohut lalu melengos ke samping tak mau mi mandang lagi. Kemudian ia berseru nyaring, Gakcu mengirim jarum untuk mengundang sekalian orang gagah. Apakah tujuan Gakcu? Gakcu termasuk ketua sebuah partai persilatan. Apakah perbuatan Gakcu bertelanjang itu tak merendahkan kedudukan Gakcu? Serangkum angin harum mimbaur dan wanita itu mi lengking lagi. Pada ritua, orang hidup paling lama hanya seratus tahun. Nadanya lemah lembut, suaranya merdu sehingga semangat Tai Hong tergerak. Diam-diam ia terkejut dan tak berani mendengarkan lagi. Serentak ia mengembor dan menyerang dengan tongkatnya. Serentak dengan taburan angin tongkat yang meneru dasyat, Terdengarlah lengking tertawa wanita itu mengiang-ngiang lenyap bersama lenyapnya angin sambaran tongkat. Tai Hong terkejut dan mi mandang ke muka lagi, Kawanan gadis telanjang itu pun lenyap. Ruangan pun seketika hening lagi. Dalam pada itu Tai Hong pun menimang-nimang dalam hati, Di dalam ruang ini entah berapa banyak alat-alat rahasia yang dipasang. Betapapun tinggi kepandaianku, tetapi aku hanya seorang diri. Tentu tak mungkin mampu menahan gelombang bahaya yang begitu banyak. Baiklah ku bobolkan pintu besi dulu agar sekalian kawan-kawan dapat masuk. Secepat menetapkan rencana, ketua siaulim SI itu pun mi lesat ke muka pintu dan ayunkan tongkat besinya. Bu um, terdengar ledakan dasyat macam gunung mi letus. Pintu tak apa-apa sebaliknya Tai Hong rasakan tangannya tergetar. Mau tak mau ia harus mengeluh. Tiba-tiba terdengar lengking suara wanita tadi dari ujung ruang, Paderi Tua, apakah kau masih tak menyerah? Apakah kau ingin berkumpul dengan kedua kawanmu yang sedang menderita siksaan itu? Dada Tai Hong serasa diledak kemarahan. Merogoh ke dalam baju, ia menjemput sebatang kimpa, Semeca emalat musik jepang disebut kecer, Lalu mencurahkan perhatian mencari di mana si wanita berada. Tetapi dia adalah seorang ketua gereja besar. Biasanya, jangan akan pakai senjata rahasia sedang mim bawanya saja ia tak pernah. Tetapi dalam menghadapi keadaan seperti saat itu, Ia terpaksa menggunakannya. Karena dalam tempat itulah akan ditentukan nasib dunia persilatan. Dalam memutuskan mim bekal senjata itu atau tidak, Ia harus mengadakan perdebatan dalam hati. Akhirnya ia memutuskan untuk mim bekal dua belas batang kimpa. Dengan tegang ia menunggu setiap gerakan. Begitu si wanita telanjang muncul lagi, Segera akan ia tabur dengan kimpa. Tiba-tiba terdengar lengking suara tertawa wanita itu. Tetapi bukan dari sudut ruang, Melainkan seperti dari belakang ruang. Ih, ih, kau hendak menggunakan senjata rahasia. Taihang yang sudah siap, Begitu mendengar arah datangnya suara itu, Cepat-cepat menaburkan kimpanya. Kimpa meluncur menimbulkan bunyi bersuit-suit yang tajam. Kring! Kimpa itu mim bentur dinding dan menyusup ke dalamnya. Kecer emas atau kimpa itu terbuat dari bahan baja murni yang lunak, Empat tepinya tajam sekali. Sekalipun orang mi miliki ilmu kebal kim chiong toh, Tia Toh San dan lain-lain kekebalan, Juga sukar untuk terhindar dari teimpahan kimpa tersebut. Begitu selesaikan melontarkan sebuah kimpa, Tangannya kiri pun sudah merogoh dua buah kimpa lagi. Dari lain sudut ruang, Terdengar suara seorang gadis berseru dengan nada dingin, Karena kau tak menyadari kesesatanmu, Terpaksa aku pun tak mau banyak bicara lagi. Tanda petik. Tai Hang menajamkan pandangan matanya tetapi tak tampak suatu apa. Agaknya suara itu seperti berasal dari dalam tembok. Tai HNG tak mau menimpu. Ia tegak berdiri dengan bersiap-siap. Matanya diarahkan ke ujung ruang. Asal. Wanita telanjang itu muncul, Tentu segera akan disambut dengan taburan kimpa. Sayup-sayup terdengar suara berderakan. Dan ranjang batu di sudut dinding tampak bergerak pelahan-lahan. Tak berapa lama, Dari tengah ranjang batu muncul sebuah kimting, Tempat pedupaan dari emas. Setelah ranjang batu itu berhenti berputar, Di tengahnya tampak sebuah kimting besarnya tak kurang dari satu setengah meter. Kimting itu berkepul-kepul demi mecahkan asap. Sambil mengawasi kesemuanya itu, Diam Bia M. Tai HNG sudah menetapkan rencana. Jika alat-alat rahasia dalam ruang itu tak dihancurkan tentu sukarlah dirinya keluar. Begitu ranjang berhenti berputar, Ia pun segera menghampiri. Takut kalau lantai terdapat alat-alat rahasianya, Ia berjalan dengan pelahan-lahan. Cuon-cuon hidungnya mi bau-bau harum semerbak dan seketika itu ia rasakan kepalanya pusing, Tubuhnya terhuyung-huyung mau jatuh. Dan berbareng itu terdengarlah suara orang tertawa mi lengking, Lekas lepaskan senjatamu dan kau masih ada harapan hidup. Kau sudah menghirup racun wangi Cip Tok Hiang yang ganas. Pada saat Tai HNG hendak menyahut, Tiba-tiba ia teringat. Jika ia bicara, racun wangi itu tentu akan tersedot masuk ke dalam tubuhnya. Maka cepat-cepat ia menutup pernafasan dan tak mau menjawab. Setelah itu ia kerahkan tenaga murni untuk menghalau racun dalam tubuhnya. Pada saat ketua Xiao Lim Si itu sedang berjuang keras untuk menghalau racun, Adalah rombongan orang gagah yang berada di tengah lembah itu Mulai sadara menunggu kedatangan Tai HNG dan Xiao Ye Aucu yang sampai sekian lama tak kembali. Dengan dipelototi Sin Chong Tojin Ketua Bu Tong Pei, Rombongan orang gagah itu pun segera melangkah ke depan. Baru beberapa belas langkah, tiba-tiba terdengar getaran keras. Dari kedua samping dinding karang tiba-tiba Mi luncur keluar dua bilah papan besi yang menutup jalan. Sin Chong Tojin Mi perhitungkan bahwa ia mampu loncat Mi lewati papan besi yang tingginya hampir dua tumbak itu. Maka setelah mengempos semangatnya, ia putar pedang dan Mi lambung ke atas. Kret, ia hinggap di puncak papan besi itu tak terdapat rintangan suatu apa. Dengan Mi mbolang-balingkan pedang selaku isyarat, ia berseru, di belakang papan besi tak ada rintangannya. Silahkan saudara-saudara loncat ke atas papan ini habis berkata ia pun terus melayang ke bawah dan melangkah ke depan. Kedua belah papan besi itu meskipun tak terlalu tinggi, tetapi licin dan tajam sekali. Jika tak Mi miliki ilmu ginkeng yang tinggi, tak mungkin mampu berdiri di atas papan itu tanpa terluka. Ilmu silat itu memang tiada batasnya. Tak mungkin seseorang dapat menguasai seluruhnya dengan sempurna. Ada yang hanya sakti dalam ilmu ginkeng, ada pula yang mengutamakan kesempurnaan ilmu wukang, ada yang hebat dalam ilmu gwa-keng, tenaga luar, ada yang mempunyai pukulan sakti yang maut, ada yang sakti dalam ilmu pedang, ada lagi yang tiada tandingannya dalam ilmu melepas senjata rahasia dan lain-lain. Rombongan orang gagah yang datang ke benggak itu, demikian juga keadaannya. Walaupun mereka terdiri dari tokoh-tokoh persilatan yang ternama, tetapi tidak semua orang sakti dalam ilmu ginkeng atau meringankan tubuh. Karena hanya sebagian saja yang mampu loncat mi lampaui papan besi itu. Kira-kira ada masih dua puluhan orang yang tidak dapat mengutamakan ilmu tenaga luar, gwa-keng. Ilmu bermain senjata, kebanyakan mi merlukan ilmu gwa-keng yang tinggi. Oleh karena tak mampu melompati, maka rombongan jago-jago gewe-keng itu segera menggempur papan besi dengan senjatanya masing-masing. Seketika terdengar deburan dasyat macam gunung meletus. Setelah melayang turun di tanah, Sin Tiong Tojin segera lari ke muka. Pada saat ia hendak keluar dari mulut lembah, tiba-tiba seorang nona baju merah menghadang di jalan. Nona itu mimanggul sebatang pedang dan tangannya mencekal sebuah hutim. Begitu muncul dan mimbentak, nona baju merah itu terus menyerang Sin Tiong Tojin dengan pedangnya. Sin Tiong Tojin berlari cepat sekali, dan nona itu pun muncul dengan mendadak. Keduanya belum sempat melihat jelas masing-masing pihak. Pedang si nona menabur dan pedang Sin Tiong pun melayang. Terang, tering, tering, terdengar dan tering senjata beradu keras. Setelah menghalau pedang si nona, Sin Tiong lancarkan serangan balasan sekaligus tiga jurus. Hebat benar ilmu pedangmu, ama em tua seru nona baju merah seraya tertawa. Ia pun mainkan pedang dengan gencar dan rapi. Bertubi-tubi ia menyerang sampai tiga belas kali. Tetapi Sin Tiong Tojin adalah ketua dari Partai Butong Pei yang termasyur dalam ilmu pedang. Ia memang telah mencapai tingkat sempurna dalam ilmu pedang. Sekalipun serangan si nona selebat hujan mencurah, namun tidak mampu mendesaknya mundur setengah langkah sekalipun. Semua serangan dapat dihalaunya. Pada saat kedua orang itu masih bertempur seru, rombongan orang gagah pun tiba. Tapi karena lembah batu itu sempit sekali, maka sudah dipenuhi oleh bayi yang bayang kedua. Orang yang bertempur itu sehingga rombongan orang gagah tak dapat member bantuan. Sambil bertempur, nona baju merah itu lepaskan pandangan pada sekalian orang gagah. Serunya dengan tertawa, harap Tiong Tiong bersabar menunggu giliran. Pintu akhirat masih tetap terbuka menunggu kedatangan Tiong Tiong. Sebaiknya dalam menunggu giliran ini, Tiong Tiong suka merenungkan kembali kepada masa muda yang lalu. Di mana Tiong Tiong tentu pernah mengalami peristiwa yang indah dan romantis. Sin Tiong Tiong mengembur sekuatnya, siluman perempuan yang hina, jangan mengoceh tak keruan pedang tiba-tiba berkilat dengan dasyatnya. Amukan ketua Butong Pei itu mengejutkan sekalian orang gagah. Baru sekarang mereka benar menyaksikan betapa hebat ilmu pedang Butong Pei yang termasyur itu. Seketika tubuh si nona terbungkus oleh sinar pedang. Rupanya malu juga Sin Tiong karena berhadapan dengan seorang nona tak terkenal saja, ia tak mampu menjatuhkan. Jika dia sampai mampu melayani aku seratus jurus, nama Butong Pei tentu akan merosot ditertawakan orang, pikir Sin Tiong. Maka setelah mengambil keputusan, ia kerahkan ilmu lewekangnya ke batang pedang. Setiap tabasan dan gerakan pedangnya tentu mengandung hamburan lewekang yang hebat keliwat-liwat. Rupanya hal itu dimaklumi juga oleh si nona baju merah. Ia rasakan setiap sambaran pedang lawan tentu menghambur tenaga hebat. Diam dia em ia menima NG, rupanya ama em hidung kerbau ini sakti dalam ilmu pedang dan lewekang. Menilik gelagatnya, tipis harapanku untuk mengalahkannya. Kini ia berganti siasat untuk bertahan diri. Di samping itu tak henti-hentinya ia menggoda dengan ucapan-ucapan yang mengejek, ama em tua, apakah kau sungguh-sungguh hendak mengadu jiwa dengan aku? Tetapi Sin Tiong Tojin tak mau menggubris. Dia tetap curahkan seluruh perhatiannya dalam serangan pedangnya. Serangannya pun makin lama makin dasyat. Setelah dapat bertahan sampai delapan sembilan jurus, mau tak mau akhirnya nona itu merasa tak kuat juga. Lingkaran pedangnya pun makin lama makin menyempit kecil. Bertempur dalam lembah batu yang sesempit itu memang sukar sekali. Gerak-geriknya sangat terpanjang, tak leluasa untuk berlincahan menghindar. Demikianlah pada pihak yang menyerang. Segala jurus permainan yang sakti pun tak leluasa dikembangkan. Ilmu kepandaya nona itu mempunyai gaya aneh dan penuh ragam. Tetapi ia tidak leluasa untuk mengembangkan. Kebalikannya, ketua Butong Pei itu mi miliki luakang yang jauh lebih tinggi dari Sinona. Ilmu pedangnya pun istimewa sekali. Sinona rupanya menyadari kelemahannya. Makin lama ia makin terdesak kewalahan. Lepas tiba-tiba terdengar Sin Cheong mi bentak keras. Pedang berkiblat menabas lawan. Hebat dan cepatnya bukan seolah-olah. Karena sempit dan kedua sampingnya terhalang karang, Sinona tak mungkin menghindar. Satu-satunya jalan hanya menyurut ke belakang. Tetapi karena cepatnya pedang lawan, ia terpaksa menangkis. Tering, tubuh Sinona melengkung, kaki menyurut mundur dua langkah. Pedang Sin Cheong saling melekat dengan pedangnya. Dua kali ia berusaha untuk mi ngalau pedang lawan tetapi tak berhasil. Saat itu Sin Cheong Tojin benar-benar sudah terangsang hawa pembunuhan. Dengan tertawa seram, ia perkeras tekanannya dan berhasil mengendap turun dua tiga dim lagi. Wajah Sinona tampak pucat. Butir-butir keringat mulai menga-MBNG di dahinya. Saat itu perhatian sekalian orang gagah ditumpahkan pada adu lukang yang disalurkan melalui pedang antara Sin Cheong Tojin dan Sinona baju merah. Dalam pada itu beberapa orang yang agak kurang tinggi ginkangnya dan tak dapat loncat ke atas papan besi, telah dibantu oleh kawan-kawannya dengan ditarik tambang. Akhirnya mereka pun berhasil melewati papan besi itu. Sementara pedang Sinona baju merah tampaknya makin lama makin menurun ke bawah. Terpisah dari kepalanya hanya beberapa jari saja. Kepala Nona itu sudah basah kuyuk dengan keringat begitu pula pakaiannya. Tetapi Sin Cheong Tojin sendiri pun juga banyak mengeluarkan tenaga. Ubun-ubun kepalanya menguap dan keringat pun mulai mengucur. Si Hula M. dan Hian Song yang menyaksikan adu lukang itu menarik kesimpulan bahwa dalam beberapa saat kemudian, si Nona baju merah tentu akan kalah. Tiba-tiba dari belakang Nona baju merah itu melesat sesosok bayangan. Gerakannya macam burung walet mi luncur dari udara. Hai, mereka hendak mi bantu Hian Song berteriak terus njot tubuhnya menyongsong. Suatu adegan yang mendebarkan telah terjadi. Pada saat pendatang itu melayang di atas kepala kedua orang yang sedang bertempur, Hian Song pun sudah menebangnya. Jadi Hian Song dan pendatang baru itu adu kesaktian di atas kepala kedua orang yang tengah mengadu tenaga. Tering, terdengar dering senjata beradu dan kedua sosok bayangan itu pun masing-masing mencelat ke belakang. Setelah keduanya tegak di tanah, barulah sekalian orang mengetahui bahwa ternyata yang digempur Hian Song itu si Nona baju biru atau murid ke satu dari ketua benggak. Si Ula M. buru-buru menghampiri Hian Song. Sumoai, apakah kau terluka? Si Dara berpaling mi beri senyum kepada pemuda itu, sahutnya, tidak. Si Nona baju biru setelah berdiam diri sejenak untuk mi mulangkan nafas, lalu berseru, sumoai, harap mundur. Biar cici yang menghadapi mereka. Saat itu si Nona baju merah atau murid kedua dari ketua benggak sedang menderita tekanan hebat dari ketua bu Tongpei. Walaupun mendapat perintah dari sucinya, tetapi ia tak mampu mi lepaskan diri dari genjetan musuh. Makin deras butir-butir keringat yang mi banjir turun dari Nona baju merah itu. Napasnya pun terengah-engah dan pedang sinciong tojin makin mi nurun sesenti demi sesenti. Saat itu mata pedang hanya terpisah sejari tangan dari muka si Nona. Melihat sumoainya terancam bahaya, cepat-cepat si baju biru mengeluarkan senjatanya yang aneh seperti tanduk rusak, menyanggah pedang sinciong. Seketika pedang ketua bu Tongpei itu pun macet tak mampu menurun lagi. Si Nona baju merah menghela napas longgar, serunya, toa suci, apakah temponya sudah cukup panjang? Cukup, sahut si Nona baju biru, kita mundur pelahan-lahan. Pembicaraan kedua Nona itu terdengar jelas tetapi sekalian orang gagah tak mengerti apa yang mereka maksudkan. Sedang sinciong tojin pun menimang dalam hati, ah, tenaga lekang kedua Nona ini memang hebat. Jika ku teruskan adu kekuatan dengan mereka, kemungkinan aku tak dapat bertahan lama. Secepat kilat, ketua bu Tongpei itu mengambil keputusan. Dengan kerahkan tenaganya ia menyentakan pedangnya dan bubarlah ketiga senjata yang saling melekat itu. Begitu lawan menarik pulang pedangnya, si Nona baju merah pun cepat-cepat menyelingap ke belakang toa suci-nya. Saat itu rombongan orang gagah hanya terpisah 2-3 meter dari mulut lembah. Mereka hendak menyerbu ke dalam lembah itu. Sambil memutar pedang untuk melindungi diri, sejenak sinciong tojin berpaling ke belakang. Ketika tampak kerombongan orang gagah mengikutinya, diam-diam iam imbatin, karena taihang siansu sudah masuk ke dalam lembah, saat itu rupanya mereka mimpercayakan pimpinan kepadaku. Semangat ketua bu Tongpei serintak menyala. Tanpa disadari pedang telah dimainkan dalam jurus ilmu pedang simpanan partai bu Tongpei, yakni ilmu pedang taikek huikia em yang hebat. Taikek huikia merupakan ilmu pedang larisan dari partai bu Tongpei. Selain mimpunyai gaya dan gerak perubahan yang luar biasa anehnya pun mempunyai daya kegunaan yang istimewa, yakni mimin jaem tenaga lawan untuk menghantam lawan. Ilmu pedang itu sebetulnya khusus untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Ilmu pedang yang dilambari dengan luekang im jikeng atau luekang im yang bersifat lunak. Merupakan ilmu simpanan yang istimewa dari partai bu Tongpei. Setiap angkatan ketua baru, hanya diajarkan kepada dua orang anak murid bu Tongpei. Ialah kepada ketua partai dan murid yang dipandang paling cerdas dan berbakat atau kepada murid yang telah berjasa besar kepada partai. Setelah ketua bu Tongpei itu melancarkan tiga jurus berantai dari ilmu pedang tai kek hui kia em makasih nona baju biru menjadi kelabakan. Akhirnya terpaksa ia melolos pedangnya juga. Sebelah tangan mencekal pedang, barulah ia dapat bertahan diri. Sekalipun begitu ia tetap terdesak mundur. Melihat betapa gencar dan dasyat serangan pedang ketua bu Tongpei itu diaem-diaem nona baju biru heran-heran kagum. Namun ia menghias kegentaran hatinya dengan senyum simpul. Aduh, tak kira kalau seorang amaem tua hidung kerbau seperti kau ternyata memiliki kepandayan yang begini hebat. Sayangkah seorang pertapaan, seumur hidup tentu tak akan mencari istri. Mulutnya menggoda, tetapi kedua senjatanya tetap bergerak makin seru untuk menahan desakan pedang lawan. Kau anggap pintu ini orang apa? Masakan sudi bergurau dengan perempuan siluman seperti maca MMU teriak Sin Cheong Tojin dengan marah sekali seraya perhebat permainan pedangnya. Nona baju biru itu pun mencurahkan seluruh kepandayannya. Tetapi makin lama makin merasa payah. Betapapun ia mengeluarkan jurus-jurus yang aneh dan istimewa, tetapi selalu didahului oleh pedang lawan. Ia makin terkejut, pikirnya, ah, mengapa sedemikian hebat ilmu pedang amaem tua ini? Mengapa pedangnya selalu mimbayangi dan mendahului gerak senjataku? Kalau pertempuran ini dilanjutkan, mungkin aku tak kuat bertahan sampai seratus jurus. Tengah Nona baju biru itu menimang-nimang bagaimana tindakan yang akan dilakukan tiba-tiba dari belakang terdengar si Nona baju merah berseru, Toa suci, barisan sudah disiapkan. Lepaskan saja Mirka dan cepatlah masuk. Si biru mengiakan terus buru-buru menyurut mundur. Tetapi ujung pedang Sin Chee Yong Tojin tetap mimbayangi dan menusuk ke dada Nona itu. Nona baju biru menghindar ke samping terus loncat mundur dan lari ke luar lembah. Sin Chee Yong Tojin mimburu sampai di mulut lembah. Dia tak mau terus mengejar si Nona, Mi lainkan berhenti untuk menyelidiki keadaan di luar lembah itu. Ternyata di luar lembah telah berjajar sebuah barisan dari anak buah benggaka yang wajahnya dicontreng dengan macaem-macaem warna dan mengenakan pakaian yang aneh-aneh. Sin Ona baju biru masuk ke dalam barisan itu. Barisan orang-orang aneh itu mengenakan topi dan senjata-senjata yang berbentuk aneh juga. Ada yang seperti tusuk garu, ada yang jarang digunakan orang persilatan. Setelah adu kepandaian kedua Nona tadi, kini Sin Chee Yong Tojin tak berani mimandang rendah pada kekuatan benggak. Ia tegak berdiri mengawasi barisan itu. Lebih dulu ia hendak meneropong, barisan apakah yang dihadangkan lawan itu kemudian setelah mengetahui namanya barulah ia menggempurnya. Tetapi sampai beberapa jenak, belum juga ia mengetahui nama barisan itu. Jelas bukan jenis barisan Pat Kwa Kyo Kyo Tien, bukan pula barisan Ngo Heng Seng Hik Tien. Ketua Butong P yang sakti ilmu pedangnya itu benar-benar tak mengetahui barisan apa yang dihadapinya itu. Saat itu sekalian rombongan orang gagah sudah siap di luar lembah. Masing-masing siap dengan senjatanya. Setiap saat akan menyerbu. Dalam pada itu dia em-dia em si nona baju biru kerahkan semangatnya. Karena luakangnya tinggi, maka dalam beberapa saat saja ia sudah segar kembali. Sambil imbolang-balingkan senjatanya tanduk rusak, ia berserumi lengking, ama em hidung kebau, jangan bersikap sok tau. Sekalipun kau mengawasi tiga hari tiga mala em, tak nanti mampu mengetahui rahasia barisan Ngo Kuitin ini. Ngo Kuitin berarti lima maca em setan. Atas kata-kata si nona itu, Sin Tiong Tojin seperti disadarkan. Dari warna muka anggota barisan samar-samar ia dapatlah Sin Tiong mengetahui sedikit rahasia barisan itu. Kiranya manusia-manusia aneh yang menjaga barisan itu mukanya dilumuri bedak lima maca em warna. Karena bercampur baur untuk sesaat mimang sukar dibedakan. Tetapi setelah mim perhatikan, barulah Sin Tiong Tojin mengetahui bahwa wajah anggota barisan itu terbagi atas warna merah, kuning, biru, putih, dan hitam. Sam Kya Mepitio Hang kuat maju mendekati Sin Tiong Tojin dan berbisik, apakah Toti yang sudah mengetahui rahasia perubahan barisan itu? Wajah Ketua Butong Pei itu agak kemerah-merahan. Ia gelengkan kepala dan mengatakan belum. Jika kita terus-menerus hanya menghadapi saja, kiranya kurang menguntungkan. Jumlah orang kita hampir seimbang dengan mereka. Sekalipun kita terkurung di dalam barisan, rasanya kita masih dapat bertahan. Kita tetapkan rencana, setiap orang menghadapi seorang musuh, jangan berganti lain musuh. Sekalipun barisan Ngo Kuitin itu banyak sekali perubahannya, tetapi asal satu demi satu kita bayangi terus. Masakan mereka mampu bergerak kata Tio Hang kuat. Dia M-Dia M-Sin C-I-Ong Tojin menimang. Saat itu sekalian orang gagah sudah siap tempur. Jika ia menjegah, kemungkinan akan menimbulkan rasa tak puas mereka. Akhirnya ia memberi komando. Karena saudara-saudara ingin menyerbu barisan mereka, Pinto pun tak dapat menghalangi. Tetapi sampai saat ini Pinto belum dapat mengetahui bagaimana rahasia barisan itu. Maka dalam penyerbuan nanti, sebaiknya kita pecah menjadi lima kolo MPOK yang satu dengan yang lain harus saling dapat memberi bantuan kata ketua Butong P itu. Kemudian ia mengangkat pedang dan berseru nyaring, Hayo, kita serbu. Yang paling tak sabar lagi adalah rombongan anak murid Siaw Lim Si. Mereka benar-benar mencemaskan ketua mereka yang berada di dalam sarang musuh. Maka begitu mendengar komando Sin C-I-Ong, mereka pun serentak bergerak menerjang. Tiba-tiba jumlah 18 orang ama M-Jubah Merah menyelingap keluar dari samping kanan Sin C-I-Ong Tojin. Mereka masing-masing menghunus golok Watu. Dan dari samping kiri ketua Butong P itu pun muncul lagi 18 orang ama M-Jubah Kuning dengan Mim Bawa Tongkat Sin C-I-Yang. Kedua barisan ama M itu dengan wajah bengis, melangkah maju. Sam Kya M-I-Pit Tio Hang Kuat dengan mencekal pik di tangan kiri dan tangan kanan M-I megang pedang, pun segera menempati di tengah kedua barisan. I-Ci-Yang Tin Saem Siang Gou Chong Han, Tui Hang Tiong Gou Chong Gi, Kiu Sing Tui Hun Kau Chiu Hiong, I-Pit Boan Tian Kat Tian Beng dan Tian Hang To Ti yang segera mengikuti di belakang Tio Hang Kuat. Kedua jago pedang dari Partai Cheng Siapai Siang Hang dan Siang Guat, Tian Heng To Tiang dari Partai Kun Lun Pei. Bersama 15 tokoh sakti lainnya juga menyerbu ke muka. Sin Chiong Tojin beserta anak murid Butong Pei, Sin Kun Pek, Cogi Jago tua dari Tibet dan yang lainnya tetap berada di luar barisan. Demikian rombongan orang gagah segera mulai bergerak. Yang pertama-tama bentrok dengan barisan orang bengga adalah kedua barisan paderi Sio Lim Si. Segera terjadi pertempuran gempar, golok menyambar-nyambar dan tongkat menderu-deru. Begitu tiba, Tio Hang Kuat segera menyerang seorang musuh yang mengenakan pakaian hitam. Ia sabatkan pedang dengan jurus huat Johun Choa sedang pit lurus minusuk dada. Manusia aneh berpakaian hitam itu, tenang-tenang mengangkat garu baja untuk menangkis. Tering, tering terdengar dua buah benturan keras. Tio Hang Kuat terkejut. Diam-diam ia berpikir, orang ini hanya salah seorang anak buah benggak yang tergolong kerucuk, tetapi tenaganya sudah sedemikian hebat. Tetapi Tio Hang Kuat tak sempat menimang lebih lanjut karena saat itu si orang aneh baju hitam sudah lancarkan serangan balasan sampai tiga kali. Terpaksa ia putar pedang dan pit untuk menangkis. Sehabis itu, ia menyurut mundur dua langkah. Memindahkan pedang ke tangan kiri dan tangan kanannya merogoh sebatang pedang pandak dari dalam baju. Pedang pandak itu berkilat-kilat tajam. Jelas dari bahan baja murni yang terpilih. Setiap batang pedang tangkainya diberi alat pelindung tangan. Alat itu diikat dengan tali kawat yang halus. Pada saat Tio Hang Kuat mengeluarkan senjata baru itu, Go Chong Hon dan Go Chong Gi menyelinap dari samping kanan kirinya, terus menyerbu ke muka. Tetapi berbareng dengan itu, dari barisan benggak pun mi lesat seorang manusia aneh berpakaian merah. Dengan golokuitotu ia menyambut kedatangan musuh. Terjadi bentrokan hebat antara Tio Hang Kuat dengan si orang aneh baju merah. Keduanya sama-sama mi layang di udara. Tio Hang Kuat mainkan senjata pitnya dalam jurus kihang tengka, burung cenderawasih melambung naga menjulang. Orang aneh baju merah itu menyapu dengan goloknya. Terdengar dering senjata beradu keras dan kedua orang itu pun sama-sama melayang turun ke tanah. Pada saat melayang itu, Tio Hang Kuat sempat memperhatikan seorang aneh baju kuning tengah mi mandangnya lekat. Orang aneh baju kuning itu min cekal sepasang tombak panjang. Tampaknya orang itu siap hendak menyerang. Melihat itu cepat-cepat Tio Hang Kuat empos semangatnya. Sekali menggeliat ia melambung ke udara lagi. Sepasang pedang pandak yang berada di tangan kanan, tiba-tiba ditaburkan. Manusia aneh baju kuning tadi, telah kehilangan arah pandangannya karena lawan, Tio Hang Kuat, mi luncur turun. Apalagi di sekelilingnya penuh dengan hamburan senjata kawan-kawannya yang sedang bertempur dengan rombongan lawan. Dering gemerincing suara senjata saling beradu, telah minyekakan telinganya ia tak dapat menangkap sepasang pedang pandak yang dilepas Tio Hang Kuat. Tau-tau punggungnya tersusup ujung pedang. Sakitnya bukan kepalang. Ternyata Tio Hang Kuat berhasil menusuk punggung orang aneh baju kuning itu. Ia gunakan ilmu cian kintui, mi meratkan tubuh, meluncur turun sambil mi mutar pik di tangan kiri untuk mi lindungi diri. Begitu menginjak tanah cepat ia sentakan tangan kanan dan pedang yang bersarang di punggung si orang baju kuning menyembur darah dan orangnya pun segera rubuh. Kiranya sepasang pedang pandak Tio Hang Kuat itu diikuti dengan tali kawat yang halus. Begitu ditaburkan, dapat ditarik kembali lagi. Ada sesuatu yang mengherankan Tio Hang Kuat. Yang sekaligus terkena tusukan maut dan rubuh, tetapi orang baju kuning itu sepatah pun tak mengeluarkan air intihan. Melihat seorang kawannya rubuh, orang baju merah yang bertempur dengan Tio Hang Kuat tadi segera menyerbu lagi. Ia hantamkan golok menabas kepala Tio Hang Kuat dengan jurus Taisan Yating. Berbareng itu mulutnya bersuit-suit aneh. Suitan itu rupanya sebuah komando. Karena sesaat kemudian barisan Ngo Kuitin segera bergerak-gerak. Tering, Tio Hang Kuat menangkis dengan Pit. Tetapi ketika Pit beradu dengan golok, ia rasakan tangannya bergetar. Diam-diam ia terkejut atas tenaga orang yang sedemikian kuatnya. Tetapi sebelum orang baju merah itu menyusuli lagi serangan yang kedua, barisan Ngo Kuitin sudah mulai bergerak-gerak merubah formasinya. Buru-buru orang baju merah itu menerjang masuk. Seorang kawannya yang berbaju biru, ikut menerjang sambil tusukan ujung garu kepada Tio Hang Kuat. Tio Hang Kuat gunakan jurus Ji Hang Sipit untuk menangkis lalu menyerang dengan jurus Yao Chitian Laem. Tetapi habis menyerang orang baju biru itu terus melesat ke samping. Tusukan Pit Tio Hang Kuat telah disambut oleh seorang baju hitam. Begitu Tio Hang Kuat menangkis dan balas menyerang, orang itu pun sudah melesat mundur dan diganti oleh lain kawannya. Gerak menyerang dan menghindar secara bergantian itu telah dilancarkan dengan rapi, cepat dan dasyat. Gerak-gerak mereka seperti rantai yang tak henti-hentinya melibat lawan. Tio Hang Kuat yang berada dalam barisan musuh di bagian paling dalam sendiri, telah menderita tekanan yang paling berat. Didapatinya barisan Ngo Kuitin itu bergerak dengan cepat dan rapat sekali. Setiap anggota barisan yang terdiri dari manusia-manusia aneh berpakaian warna-warni itu, masing-masing memiliki kepandayan yang sakti. Saat itu Tio Hang Kuat benar-benar dalam keadaan yang sulit. Kepungan barisan Ngo Kuitin. Bahkan untuk berkisar ke kanan-kiri saja ia tak mempunyai kesempatan lagi. Pertempuran itu telah berlangsung beberapa saat dan Tio Hang Kuat tak tahu entah sudah milayani beberapa banyak lawan. Tetapi yang jelas ia terpancing di tempat tak dapat bergerak karena terkepung rapat oleh barisan Ngo Kuitin. Dalam pertempuran itu makin lama makin terasa suatu keanehan. Di antara lima maca M warna muka orang-orang aneh itu, hanya yang bermuka dan berbaju merahlah yang tak henti-hentinya bercuit-cuit seperti suara tikus. Tetapi mereka yang berbaju kuning, biru, putih dan hitam, tampaknya seperti orang gagu semua. Sin Cheong Tojin yang mengawasi pertempuran itu, terkejut karena mendapatkan rombongan kawan-kawan tak dapat menerobos barisan musuh. Ia mendapat kesan bahwa anggota-anggota barisan Ngo Kuitin itu sakti-sakti semua. Rupanya mereka sengaja diperintah untuk menghadang masuknya rombongan orang gagah ke dalam lembah. Dalam pada itu tampak si nona baju biru dan baju merah tetap berada di tengah barisan tetapi tak ikut turun tangan. Makin memperhatikan, Sin Cheong makin mendalaem kesannya, bahwa anggota-anggota Ngo Kuitin itu ternyata bukan sembarang tokoh. Jelas mereka itu tergolong jago-jago sakti kelas satu. Apalagi mereka telah dilebur dalam sebuah kesatuan barisan yang dasyat. Pembawaannya sudah tentu hebat bukan kepalang. Apakah mereka anak murid benggak? Ah, kalau benar anak buah benggak sedemikian saktinya, memang sukar mi menangkan benggak. Ia menima NG dalam hati. Tiba-tiba dari belakang barisan, muncul seorang gadis baju putih sembari mengempit senjata Gyokji. Ia menghampiri Sinona baju biru dan setelah membisiki beberapa patah kat, lalu muncul ke samping. Nona baju biru mengangguk lalu mengangkat senjatanya tinggi-tinggi ke atas. Sekonyong-konyong barisan Ngo Kuitin itu menyiap ke kanan dan ke kiri. Mereka berbaris dengan rapi pada kedua samping. Di tengah-tengah terbuka sebuah jalan. Sinona baju biru segera ayunkan langkah mi lintasi jalan itu. Sementara Sinona baju merah dan si baju putih segera mengikuti di belakangnya. Rombongan orang gagah pun terpaksa hentikan serangannya. Kira-kira 2-3 meter jaraknya, Sinona baju biru berhenti. Serunya, pada rituasi Yow Lim Si itu, sudah terjeblos dalam ruangan HW Luntian. Lalu siapakah yang menjadi pimpinan rombongan kalian? Sekalian orang mi mandang kepada ketua Butong Pei. Sin Chiong Toti yang tertegun. Ia merasa, sekalian orang gagah secara resmi belum mi mintanya menjadi pimpinan. Sudahlah, jangan banyak aksi, tiba-tiba si Nona baju biru mi lengking tertawa, anggap saja kau yang menjadi gantinya pimpinan rombonganmu. Sin Chiong Tojin tampil ke muka dan mim bentaknya, Pinto tak pernah bergurau, harap Nona bicara yang sopan agar jangan dipandang sebagai perempuan rendah. Sinona baju biru itu malah tertawa mengikik, sebenarnya aku memang bukan seorang gadis pingitan. Boleh saja kau hendak mengatakan apa saja. Apa yang Nona hendak katakan, silahkan, kata Sin Chiong Tojin. Sejenak Nona itu mi mandang kepada sekalian orang gagah kemudian berkata, kedua orang tua bangka dan paderi tua itu sudah terjeblos dalam ruang pelebur HWL Untian dan sedang menderita siksaan. Tiba-tiba kata-kata Nona itu terputus oleh kaum serempak dari sekalian paderi Siow Lim Si yang mengucapkan doa keselamatan untuk ketua mereka. Betapapun dingin dan kejam hati Sinona baju biru, namun ketika mendengar rombongan paderi itu mi lantangkan doa-doa keagamaan, tak urung hati nuraninya tersentuh juga. Doa itu berlangsung beberapa saat. Selama itu Siow Lim termenung-menung. Sejak terjadi pertempuran dengan barisan Ngo Kuitin, ia tetap tidak mau turun tangan. Kiranya ia sedang bingung mimikirkan sesuatu, yakni tentang peta telaga darah yang ada pada Hian Song. Ia tak mau ikut menyerbu karena khawatir darah itu pun akan ikut. Jikalau sampai tertawan benggak, bukankah peta pusaka itu akan jatuh juga ke tangan musuh? Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menyebabkan ia tertegun tidak ikut bergerak. Hian Song pun juga ikut dia em. Setelah nyanyian pemanjatan doa itu selesai, hati Siula em pun ikut tenang. Entah bagaimana semangat keperwiraannya timbul seketika. Ketika mi mandang ke muka dilihatnya kawanan orang aneh dari barisan Ngo Kuitin itu teiba-tiba jadi hiruk-pikuk seperti orang kebingungan. Melihat itu si nona baju biru terkejut. Wajahnya berubah seketika. Untunglah nyanyian itu segera berhenti sehingga kegelisahan orang-orang aneh itu pun sirap juga. Tiba-tiba ketua Butong Pei mencabut pedang dan bersuit nyaring, Tai Hang Sian Su adalah paderi saleh yang berilmu tinggi, mana kita dapat merelakan dia berkorban untuk kita. Jika nona tidak ada lain urusan, Plinto segera hendak menerobos barisan. Sinona baju biru tertawa, bagaimana gerak perubahan Ngo Kuitin, kiranya kalian tentu sudah mi lihatnya. Dengan kepandayan yang kalian miliki, tentulah sukar untuk menerobosnya. Tetapi, tetapi bagaimana sambut Sin Chiong? Tetapi sekarang tak perlu kalian berkelahi lagi. Plinto tak percaya kalau tak mampu menerobos Ngo Kuitin, seru Sin Chiong. Tapi diaem-diam dalam hati ketua Butong Pei itu masih meragu. Walaupun selama mi perhatikan pertempuran tadi ia sudah menemukan care untuk mi mecahkannya, tetapi ia belum yakin penemuan itu akan berhasil. Kembali nona baju biru itu tertawa melengking, guru telah mengeluarkan perintah, mengutus kami bertiga saudara mengantar kalian ke ruang HWL Untian. Diaem-diam ketua Butong Pei tercekat hatinya. Menilik sikap dan nada bicara nona itu begitu longgar, ia khawatir jangan-jangan Tai Hang Sian Su, Su Botun dan Pamel gurunya Xiao Ye Aucu benar-benar sudah terjebak dalam perangkap mereka. Tetapi ketua Butong Pei itu tak mau mengunjuk kegelisahannya. Dengan lantang ia menyahut, jangankan hanya sebuah ruang HWL Unte Ion yang kecil sekalipun golok hutan pedang, aku pun tidak gentar. Silahkan nona mi bawa kami ke sana. Demikian ketiga nona itu segera berjalan diikuti oleh rombongan orang gagah. Setelah melintasi barisan nggo kuitin dan sebuah padang rumput yang panjang, tibalah mereka di muka sebuah pintu batu yang bertulisan tiga huruf sengsibun, pintu kematian. Begitu mi masuki pintu itu, seketika pemandangannya berubah. Kawanan manusia aneh yang berjajar menjaga pintu itu, sudah tak tampak. Suasananya pun tak menyeramkan lagi. Mereka mi masuki sebuah ruang besar dari batu marmer hijau. Pada kedua samping ruang itu, berjajar delapan orang gadis baju putih tak mi makai sepatu. Masing-masing mencekal sebatang golok teh ipis biantu. Begitu pintu gedung dibuka, ruangan dalam penuh dengan lilin yang mengepulkan asap tebal sehingga keadaan dalam ruang itu tak kelihatan jelas. Kedelapan gadis baju putih itu segera mundur. Nona baju biru terus milangkah ke dalam ruang. Tetapi begitu tiba di tengah, bayangannya lenyap ditelan kemelut asap. Nona baju merah pun segera mengikuti sucinya. Tiba di tengah ruang, tiba-tiba ia berpaling dan menghentikan langkah. Dengan kebut pertapaannya ia mengebut-ngebut asap yang menyelubungi dirinya. Sepintas pandang, seolah-olah seperti seorang Dewi Kahyangan yang turun dari awan. Sinona baju putih begitu milangkah masuk ke pintu segera berpaling dan berkata pada rombongan orang gagah, setelah masuk pintu sengsibun, harap kalian masuk ke ruang HWL Untian ini. Terima kasih telah menonton!